Intro Hai guys, saya Indri Mavelin dan welcome to my YouTube channel Di video kali ini, aku nggak sendiri nih guys Aku datang dengan temen yang cantik dan aku akan recreate makeupnya yang konsepnya lucu banget Yuk, segera kita panggil Hai Ami! Hai Indri! Apa kabar? Bye! Terima kasih ya ada mampir di YouTube channel aku Sama-sama Seru banget deh makeupnya sama Indri hari ini Kayak gini guys, look makeupnya Kira-kira aku jadi siapa ya? Jadi hari ini aku tuh nge-create looknya Ariana Grande di doktor baru dia Judulnya 34 plus 35 Jadi senang Kayaknya bener-bener tuh dong? Udah dong Seru banget deh, jadi kayak looknya tuh bergaya 6-6-5 kayak gini Dan aku suka banget kayak look makeupnya dia Jadi kalau kalian penasaran Gimana aku udah create makeup ini Dan kita watching! Sebelum mulai makeup, aku menyemprotkan Studio Tropic Priming Water Untuk memberikan hidrasi pada kulit Karena Ami sudah menggunakan skincare Jadi aku langsung ke foundation Aku menggunakan foundation Estée Lauder Kali ini untuk memberikan look yang lebih cover dan flawless Aku aplikasikan foundationnya Dengan menggunakan beauty blender Aku tap-tap pelan Kemudian aku blend rata ke seluruh bagian wajah Untuk melembabkan bibir Untuk melembabkan bibir Aku menggunakan luka spaw-paw ointment Supaya nanti saat menggunakan lipstick bibir sudah lembut Untuk concealer, aku menggunakan 2 warna Satu, Maybelline yang warnanya sama Dan kulit Ami untuk meng-cancel out dark circle Kemudian Tarte Shape Tape Yang warnanya lebih terang Lalu untuk concealer highlight Aku menggunakan dari Kevin Okuan Aku taruh di bridge of the nose Di bagian dahi sedikit Kemudian di bagian dagu Untuk contour cream Aku pakai dari Make Up Forever HD Stick Aku gunakan di bagian tulang pipi Di bagian jawline Kemudian di bagian dahi sedikit Dan di bagian hidung Untuk memberikan shape di bagian wajah Aku makan balik Dan di bagian hidung Aku pake di bagian Aku mempunyai Dan di bagian hidung Ketelah Taka, kata, kuat Ketelah Blast on liquid Aku pakai dari Nars yang shade orgasm Aku pakai di apple of the cheek sedikit Untuk memberikan kesan lebih segar Lalu aku set semua foundation Dengan menggunakan loose powder Dari Laura Mercier Aku tap-tap halus Dengan menggunakan sponge Kemudian nanti aku ratakan dengan menggunakan kuas Setelah menggunakan loose powder Aku menggunakan compact powder dari Make Up Forever Untuk memberikan tampilan yang lebih flawless dan cover Untuk contouring powder Aku gunakan dari Anastasia Beverly Hills Aku taruh di tempat aku taruh contouring krim sebelumnya Di bagian pipi Di bagian jawline Di bagian dahi Dan sedikit di bagian hidung Untuk mempertegas shape yang sudah ada Untuk blush on powder Aku gunakan dari Shu Emura Yang warnanya coral Dan sedikit ada shimmernya Memberikan efek lebih segar Di bagian apple of the cheek Sebelum menggunakan eyeshadow Aku gunakan concealer dari Tarte Concealer yang sama yang aku gunakan di Other Eye Kemudian aku blend dengan beauty blender Lalu aku set dengan compact powder dari Make Up Forever Untuk eyeshadow palette yang pertama Aku gunakan dari Anastasia Beverly Hills Yang shadenya Rose Sienna M Cypher's Amber Aku mix kedua warna kecoklatan ini Sebagai transition color Lalu aku gunakan eyeshadow palette Dari Too Faced yang coklat bar Yang shadenya Milk Chocolate Untuk mempertegas di bagian kelopaknya Ami Untuk eyeliner Aku pakai dari Lakme Yang eyeliner pencil Aku gunakan tipis-tipis aja Pas di atas bulu mata Untuk di bagian eyelid Aku gunakan eyeshadow dari Tom Ford Aku mengaplikasikan eyeshadow ini Hanya di bagian tengah eyelid saja Untuk menggambar grafik eyeliner Sebelumnya aku menggunakan Dari Urban Decay 24-7 Waterline Eye Pencil Yang warna putih Kemudian dengan menggunakan face paint dari Imagic Yang warna putih Aku pertegas kembali Grafik eyeliner-nya Terima kasih telah menonton! Untuk di bagian waterline Aku menggunakan dari Sephora Yang warnanya nude Kemudian untuk mempertegas bagian bawah mata Aku menggunakan eyeshadow yang sama Dari Too Faced Yang warnanya Milk Chocolate Karena Ami sudah menggunakan extension bulu mata Jadi aku hanya menggunakan mascara di bagian bawah mata Dari Maybelline yang push up drum Untuk bulu mata palsu Aku menggunakan satu lapis saja Dari Artisan Pro Yang bentuknya natural Tapi agak sedikit panjang Highlighter powder Aku pakai dari Anastasia Berkeley Hills Aku gunakan di atas tulang pipi Kemudian di bagian hidung sedikit Di bagian bridge of the nose Di bagian dahi Dan di bagian dagu Sebelum menggunakan pensil alis Aku gunakan Soap Browse dari Feathers Yang efeknya membuat alis lebih feathery Lalu aku gambar alis Dengan menggunakan brow powder Dari Benefit Untuk mempertegas lagi Dari warna alis Ami Aku menggunakan pensil alis Dari Vanbo Untuk mascara alis Aku gunakan dari Maybelline Yang memberikan efek alis Lebih tebal dan lebih long lasting Lalu untuk lipstick Aku gunakan dari Maybelline Dan Colourpop Kemudian aku mix Dengan lipstick dari MAC Yang shadenya Mocha Untuk warm up the face Dan memberikan dimensi pada wajah Aku gunakan bronzer Dari Fenty Beauty Gak ketinggalan aku gunakan Lip Gloss Dan Kiko Milano Nah ini langsung makeupnya Tadah Thank you banget ya Ami Udah hari ini selalu seru bareng bareng Kembali itu channel aku Aku Makeupin Sama-sama Indri Terima kasih juga telah membuat aku menjadi Ami Grande Jangan lupa di klik like di video aku Kemudian subscribe di youtube channel aku Lalu klik tombol notifikasi Supaya kamu update di video-video aku selanjutnya Oke deh sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 Bye